Intro Halo Rajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut tiga diantaranya. Kebakaran menghanguskan tiga bangunan villa di objek wisata pantai Padangbay, Karangasam. Dua pelaku pencurian memanfaatkan kecanggihan teknologi GPS untuk mencuri mobil. Kopi Kintamani mulai bangkit dan menjadi andalan bagi petani dan pengusaha kopi di Bali. Kebakaran Senin lalu menghanguskan tiga bangunan villa di objek wisata pantai Padangbay, Mahis, Karangasam. Selain villa, api juga melahap satu bangunan restoran di kawasan tersebut. Wisatawan yang menginap panik dan berhamburan keluar dari villa. Warga dan petugas pemadam kebakaran membantu mereka turun dari lantai dua dengan menggunakan tangga darurat. Polisi dan petugas pemadam mengawasi proses evakuasi agar tidak ada wisatawan atau penghuni yang terjebak. Pemadam kebakaran dari Karangasam dan Kabupaten Kelungkung berjuang keras memadamkan api agar tidak merempet kebangunan hotel dan restoran yang berada di dekatnya. Kami di pos pemadam Karangasam menerima laporan pukul 00.11 Wita dan objek yang terbakar itu adalah pila dan restoran. Yang terbakar ke tiga unit pila beserta restoran dan beserta kamarnya begitu terang. Oke, ada proses evakuasi untuk gininya wisatawan yang menginap? Untuk wisatawan yang menginap itu langsung di evakuasi oleh warga karena memang api cukup besar dengan angin cukup kencang karena memang lokasinya berdekatan dengan pantai jadi angin cukup kencang untuk melakukan penanganan. Oke, saat ini kondisinya sudah apa Pak? Untuk saat ini kami baru merapat di pos kembali selesai penanganan jadi penanganan sudah kami lakukan dengan optimal tapi tidak menentu kemungkinan kami juga tetap memantau lokasi tersebut. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan damkar Kabupaten Kelungkung yang beserta jajarannya membackup kita ke lapangan tadi pagi untuk melakukan pemadaman. Dan Kabupaten Kelungkung menurunkan dua armada dengan 12 personil jadi kami sangat berterima kasih atas bantuan damkar Kelungkung. Setelah enam jam berjibaku, petugas pemadam akhirnya berhasil memadamkan api. Seluruh bangunan vila lululantak berikut isinya, namun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan anggota dari Polsek Padangbai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Saat ini lokasi kebakaran vila dan restoran di objek wisata Pantai Padangbai, Karangasem masih tertutup untuk penyelidikan. Anggota polisi dari Polsek Padangbai masih berada di lokasi untuk mencari penyebab kebakaran yang terjadi hari Senin dini hari. Sementara data terbaru menyebutkan, total ada 20 bangunan yang terbakar dari 2 hotel, yakni Hotel Padangbai Beach, Hotel Kerti, dan satu restoran bernama Bilabong. Saat kebakaran tercatat ada 19 orang wisatawan asing yang sedang menginap di vila tersebut. Dan petugas serta warga berhasil mengapakuasi seluruh wisatawan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tim pemadam kebakaran Karangasem akhirnya kembali ke lokasi dan berhasil memadamkan api. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Dinas Pertanian dan Pangan Jemberana memastikan, anjing yang menggigit 11 orang di Desa Batu Agung Jemberana beberapa waktu lalu positif terjangkit rabies. Tim Kesuan, Dinas Pertanian dan Pangan dan Tisira Desa Batu Agung kembali melanjutkan vaksinasi darurat untuk memastikan penularan rabies tidak meluas. Berdasarkan penelusuran petugas, ke-11 korban sudah mendapatkan penanganan medis serta mendapatkan suntikan vaksin rabies. Ada sekitar 130 hewan penyebar rabies atau HPR yang mendapat vaksin. Vaksin ini diharapkan bisa membentuk kekebalan kelompok sehingga tidak menambah kasus positif rabies baru. Hasilnya sudah keluar kemarin sore dari Balai Besar bahwa anjing tersebut positif rabies. Jadi kami hari ini melakukan, kembali melakukan respon vaksinasi emergensi sehabis keluarnya hasil dari lab. Hari ini kami menyisir kembali untuk di wilayah Palungan Batu ini dan melanjut ke daerah atau banjar di mana anjing tersebut kontak dengan orang atau menggigit orang. Sehingga harapan kita anjing-anjing yang ada di sini HPR yang ada di sini bisa kita vaksin rabies. Bagi yang pemilih anjing, kalau bisa anjingnya itu diikat atau dikandang, segera dipaksin. Kalau ada kejadian kayak gini lagi, mungkin anjingnya itu cepat dipaksin dan ditangani lebih cepat. Kesuan dan kesmafet Jemberana mengimbau seluruh masyarakat tetap waspada dan berhati-hati. Dan segera melapor jika melihat hewan penular rabies seperti anjing atau kucing yang berperilaku mencurigakan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana.